Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Rasid bersama Syekh Ali Jabar Alhamdulillah berkesembatan bertemu Syekh Rasid Semakin dewasa, semakin besar Masya Allah Danudahan besar ilmunya, besar hatinya Dan besar manfaatnya untuk Indonesia Dan insya Allah untuk dunia Islam Amin ya Rabbah Amin ya Rabbah Syekh kenapa Syekh Ali dulu mengasih gelar ke Syekh Rasid Ini kan jadi pro dan kontra sampai detik ini Bagi orang-orang, anak kecil kok dipanggil Syekh Dikasih gelar Syekh gitu Sebenarnya gelar Syekh itu bukan milik siapa-siapa Jadi Kimbali kepada Guru-guru kami Saya seperti pribadi Dapatkan gelar Syekh semenjak hafal Quran Walaupun saya merasa diri Belum fantas jadi Syekh Belum layak, belum siap Karena kata Syekh itu Itu artinya yang besar ilmunya Maupun tua usianya Tetapi kalau guru memiliki firasat Guru yang mengarahkan Guru yang memberi Bukan kita yang minta Itu tidak masalah Ini sebuah Bisa dikatakan sebuah penhargaan Doa Contoh kalau misalnya guru berkata Saya berikan gelar Syekh misalnya Atau gelar Al-Hafiz Jadi gelar ini yang diberikan oleh Karena guru tersebut Memiliki pandangan Yang barangkali tidak bisa mempandangi oleh kita sendiri Memiliki firasat Mudah-mudahan dari gelar ini Bisa tertanam Sesuatu di jiwa orang tersebut Supaya bisa menjadi betul-betul Syekh besar Amin Jadi Kata Menucapkan kata Syekh Atau gelar Syekh ketika kita memberi Bukan hanya untuk sesaat Mungkin kalau saya waktu beri Gelar Syekh Buat Rashid Mungkin orang Kok masih dia anak-anak Kok dikasih Gelar Syekh Karena yang dipikirkan bukan saat Dia masih anak-anak Iya Tapi Bisa menjadi masa depan Seperti Syekh besar Masya Allah Insya Allah Amin Dan itulah yang saya Mempandangi dari Rashid Mendorong dia semangat Karena dia memiliki Kalau bisa dikatakan Dasar Memiliki dasar Untuk Layak mendapatkan gelar Syekh Memiliki dasar kemampuan Dasar semangatnya Dan insya Allah Mudah-mudahan menjadi ikhlas Tawadu Rindah hati selalu Dan terus berjuang untuk Semangat belajar Insya Allah Karena Gelar ini sebenarnya Bukan sebuah kemuliaan Tapi justru Tanggung jawab Sebuah tanggung jawab Berarti ketika saya Membeli gelar Saya punya pesan Kepada Rashid Agar Syekh Rashid Hati-hati ya Berarti sekarang Kamu jadi Syekh Berarti harus betul-betul Membangun jiwanya Seperti Syekh Adab seperti Syekh Ilmunya seperti Syekh Berilakunya seperti Syekh Dan terus Berbuat yang terbaik Bahkan ketika Saya memberikan gelar ini Bermaksud Mudah-mudahan Rashid ini bisa Lebih baik Daripada Ali Jabir Saya tidak berharap Syekh Rashid bisa lebih Seperti saya Saya tidak mau Kurang seperti saya Saya selalu berharap Kurang Insya Allah Lebih baik Daripada saya Lebih semangat Daripada saya Lebih ikhlas Daripada saya Dan lebih berjuang Untuk Guru Masa Lebih daripada saya Insya Allah Insya Allah Jadi kalau saya lihat Progresnya ke depan ini Sampai ketemu lagi Dengan saya Dengan Rashid Dengan saya ini Dengan Rashid ini Apa yang progres Saya kaget Jadi saya tidak terbayang Pas habis isi acara Di bekan baru Dalam program Safari Da'wah Pas pulang ke hotel Biasanya jemuh istirahat sebentar Dan memulanjut lagi kan Saya lihat di kaca Kok Syih Rashid ada disini kok Saya pikir ada acara apa kan Ternyata kadar Allah Bisa kita bertemu kembali Saya sangat rindu sekali Teringat di masa kita Di acara Hafiz Indonesia Walaupun bisa dikatakan Putus hubungan Luar telepon Tapi tidak putus hubungan hati Masih saya sangat sayang Dan cinta sama Syih Rashid Mudah-mudahan beliau Insya Allah Bisa menjadi contoh Untuk anak-anak Pemuda Pemuda di Indonesia Yang bisa Tambah mendapatkan gelar Syih Yang penting bisa memberi yang terbaik Yang kita kejar Adalah Anfa'uhum limnas Bermanfaat bagi manusia Mau jadi Syih Tidak jadi Syih Itu bukan sesuatu persoalan Terima kasih Assyih bagaimana nih Ketemu Dia tidak percaya Nasir baru Di waktu diabetes Indonesia Yang Assyih ingat Yang pas Guna kepanjangan itu Dia baca ini Oh gunanya kepanjangan Yang baca Al-Majadillah Yang tidak salah Besok kalau lain kali Baca duduk ya Nunduk-beneran Nunduk besoknya Tapi itu hanya untuk satu hari Besoknya Balik lagi kepada aslinya Tidak nunduk Mata-mata ke depan Andalah bisa jumpa lagi Bisa Dapat nasihat lagi Yang moga-moga Dengan barut al-Quran Dengan syafa'al-Quran Apapun yang dikatakan Syih Insya Allah Akan menjadi kenyataan Baca-baca juga Daripada Buku-buku Dalam buku disebutkan Ketika Al-Imam Syafi'i Rahimahullah ta'ala Bertemu dengan Imam Malik Imam Malik Udah punya firasat Dan memberikan nasihat Kepada Imam Syafi'i Ya Syafi'i Gaklah Ada cahaya Allah Dalam hatimu Kita tersebut Dan janganlah Engkau Janganlah engkau Padamkan cahaya Yang ada dalam dirimu Insya Allah Ya Memang hasilnya Gak percaya Memang kewarna Insya Allah Jaber disini Walhamdulillah Gitu kan Dan kita Alhamdulillah Sudah sempat Duit juga Di Duri Duri kita udah pernah Di Taiwan Di Taiwan juga Alhamdulillah Kalau di Taiwan Waktu itu Syah Ali Mirip Mahersin Masya Allah Jadi luar biasa Semangatnya Betul Kata Syekh Rashid Tadi Pesannya Dan firasat Imam Malik Terhadapi Imam Syafi'i Imam Syafi'i Itu masih sangat muda Iya Sangat muda Masih Orang-orang Tidak terlalu Mempandangi Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu siapa Orang-orang biasa Lagi Mohon maaf Rashid itu siapa Orang-orang biasa Begitu orang dapat Dengar Gelar Syekh Itu pasti akan menarik Perhatian Imam Syafi'i pun sama Ketika dapat Perhatian dari Gurunya Imam Malik Dan Imam Malik Memiliki firasat Ini bakal jadi Imam Makanya sangat sayang Imam Malik Makanya selalu Diutamakan Nasihatnya Kepada Imam Syafi'i Karena Imam Malik Melihat Imam Syafi'i ini Dia merasa Mungkin akan lebih Ma'mur Dan lebih ini Ternyata Subhanallah Benikut Masjab Imam Syafi'i Jauh lebih banyak Daripada Imam Malik Gurunya Dan ini Menunjukkan Ketulusan Ikhlas Imam Malik Kadang-kadang Mohon maaf Kita sering bertemu Dengan ulama Atau guru Yang merasa Cempuru terhadap Muridnya Ketika melihat Muridnya lebih baik Lebih berilmu Lebih maju Dan suka Dan kita belajar Justru mendorong Semua murid-murid kita Ayo Jadilah lebih baik Daripada ayahmu Lebih baik Daripada ilmu Lebih baik Daripada gurumu sendiri Saya beribadi Sangat bangga Kalau saya melihat Rasidnya Sok serius Saya bangga Tidak merasa Cemburu Atau iri Bismillah Luar biasa Barakah Dan itu yang harus Kita terapkan Kepada anak-anak kita Kepada semua Murid-murid kita Kita harus memberi Yang terbaik Dan dorong mereka Menjadi lebih baik Saya tidak pernah berkata Ayo jadi seperti saya Saya tidak mau Saya tidak mau Orang seperti saya Biarpun saya dipandangi Orang baik Dipandangi apa Saya tidak mau Saya mau semua muridku Insya Allah Lebih baik daripada saya Amin ya Biarpun nama saya mati Tapi nama murid bisa Mangmur dan abadi Insya Allah Amin ya Amin Barakah Syukuran ya Syekh Syukuran juga Nasihatnya untuk Syekh Rasid Dan doakan anak Tetap kuat tegar Mendampingi Calon ulama Masa depan Setiap nasihat Syekh Dari Hafiz Indonesia Sampai Ini masih Anda pegang Anda jalankan Kami tetap Tawadu Tetap menjadi Orang biasa Dan tidak pernah Membanggakan diri Bahwa Syekh Rasid Sudah orang yang terkenal Karena Makin kesininya Ujian yang kami lewat Itu sangat Dasyat Syekh Semakin dikenal Semakin besar Ujian ini Ibarat Seperti Pohon Semakin tinggi Semakin mudah Anginnya Tapi kalau angin Mungkin ke bawah Angin ke atas Padahal kita harus sabar Dan saya Kasih sebuah amalan Yang saya dapat Dari guru saya Surah-urah Nama besar Di Medina Setelah Setiap habis azal Doa Seperti doa azal Yang biasa Allahumma Sala'ala Muhammad Wa ala Muhammad Allahumma Agar diarahkan kepada Taufiq Taufiq Arti Kalau Allah berikan Taufiq Beres Ikhlas Amalan Selalu ikhlas Wa dawaman Ni'mah Segala Ni'matan Di antaranya Dikenal oleh Masyarakat Mudah-mudahan Menjadi kekal Dan ni'mat ini Menjadi Bermanfaat Menjadi Berguna Dawam Tidak terputus Dan tidak terangkat Atau tidak terhalang Ni'mat ini Atau terganti Ni'mat tersebut Makanya Dawaman Ni'mah Istimral Selalu ni'mat ini Terus Berada di diri kita Wa dawaman ni'mah Terus Penutup ni Wa husnul khatima Amin ya Selalu kita Dengan husnul khatima Kunhan ya Masalah kematian Tapi selalu Kita mendapatkan Segala sesuatu Yang berakhir Berakhir dengan baik Amin Kita Taufiq Berakhir dengan baik Amin Kita Safali da'wah Berakhir dengan baik Kita Selalu kita Meminta husnul khatima Amin Di antaranya Umur kita pun Berakhir dengan baik Lijumbutului Allah Ya iya Tuhan Nafsul mutmahinna Zajir ilang Bikir radiyat Al-martiyah Wadkhudi Fiyibadi Wadkhudi Jannah Semoga Rasul Barkah Mahmur Bisa membanggakan Orang tuannya Amin Dan bisa datang Hari kiamat Insya Allah Melantungkan suara Al-Quran Di hadapan Allah Dan Marilah Allahu Akbar Amin Amin Mohon doa berkah Dari Syekh Karasid lagi Amin Amin Insya Allah Minta doanya Insya Allah Minta doanya Minta doanya Allah Barakah Berjalanannya Amin Barakah Usaha Untuk terus Berilmu Amin Saya bangga Ketika mendengar Rasul masih Semangat belajar Walaupun Sudah terkenal Sambi diundang Sana sini Tapi masih Mau belajar Sambi beliau Bicara sama saya Mau belajar Quran lagi Mau belajar Qiraat Mau belajar Buku-buku Sambi Tak mau sekolah Umum Saking begitu Semangatnya Untuk belajar Agama Dan Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah selalu Berikan Tunjuknya Memberikan Keistiqomahan Dan insya Allah Selalu menjadi Bermanfaat Untuk dirinya Keluarganya Dan insya Allah Bermanfaat Untuk seluruh manusia Amin Bermasuk untuk Negeri kita Indonesia Tercinta Amin Assalamualaikum Assalamualaikum